Guli dan misi-misinya sesuai dengan motto kita, eat, meat, and share. Jadi kita habis ini tempat orang bertemu, kemudian tempat orang berbagi juga. Kalau punya ilmu, seperti tadi ada yang sastrawan, dia bisa berbagi ilmu, penulis bisa berbagi ilmu. Kemudian eat, meat, and share, berbagi tadi. Ya itu tentunya bisa makan di warung ya. Kalau misalnya, itu menurut saya bisa menyelesaikan satu perusahaan ketika seniman berpameran. Kalau dia berpameran, tidak ada yang ada kafe-nya, mungkin dia akan berpikir, oh nanti saya undang kamu, nanti makanannya harus saya kasih apa, terus dia harus mikirin gitu. Nah dengan adanya kafe shop kan satu persoan telah selesai, oh kalau dia undang orang, kalau orang mau belanja, ya silahkan belanja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Posisi kuliran sendiri terletak di desa Guang, khususnya di Banjarwambung. Kemudian dia di areal Subak Kulidah. Subak Kulidah itu yang kalau di Guang itu perbatasan antara buruh dalam Guang dengan desa Rangkan. Kalau dari sanggar, mungkin memang dulunya kita, saya kebetulan juga salah satu ponder dari sanggar anak tangguh dulunya, sanggar anak tangguh itu kan pendirinya sekitar 10 orang. Nah memang dulu waktu mendirikan itu secara tempat dikasih minyam 10 tahun dipakai tanahnya untuk dipakai sanggar. Nah kemudian dari yang penting menurut saya, dari apa yang pelajaran yang kita dapat dari mendirikan sanggar itu adalah waktu mempunyai sanggar anak tangguh, waktu mendirikan sanggar anak, sanggar anak kan semua gratis. Anak-anak yang belajar di sana tidak membayar, kemudian guru-guru yang belajar di sana tidak mendapat gaji. Nah di sini agak ada masalah jadinya ketika guru tidak mendapat gaji, ketika misalnya guru ini sudah mulai menikah, pasti dia akan memilih antara pengabdian ataukah mengurusi keluarganya. Nah di sana sering kali misalnya dia kan pasti akan memilih secara realistis memilih keluarga atau karir. Nah di sana sering ada kendala dengan relawan atau volunteer suka relawan untuk mengajar itu. Nah kemudian karena dulu terlalu sosial, semua sosial, dari sana kami belajar bahwa untuk bisa sustain kegiatan sosial itu bisa berlangsung dengan baik, harus digabungkan antara sosial dengan bisnis, makanya didirikan kulit. Harapannya, saya berharap tempat ini bisa lebih maju secara bisnis ya. Kenapa secara bisnis bisa lebih harapan itu? Karena dengan bermaju secara bisnis, harapannya kan ada profit, dari profit itu akan lebih banyak program sosial yang bisa kita lakukan dan akan lebih banyak ide-ide yang bisa kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.